Satu momen yang paling kita harapkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi ya di sepanjang tahun begitu dan kita lihat di kuartal satu kemarin ini sebenarnya belum terlihat terlalu signifikan juga bisa mengejut pertumbuhan ekonomi. Menurut Anda apakah bisa di kuartal-kuartal berikutnya kita berharap ada pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi lagi? Ya kalau kita lihat momen Ramadan yang kemudian diakhiri dengan Hari Raya Idul Fitri saya masih melihatnya begini mungkin kemungkinan dampaknya itu terbagi dua ya ada yang mulai berdampak ketika di bulan Ramadannya jadi di bulan Maretnya ya tapi ada juga yang baru terikot nanti untuk pertumbuhan ekonomi dari bulan dua ya yang dimulai dari April sampai Juni ya Karena tentunya kita melihat bahwa dampak dari Ramadan terutama dari Idul Fitri ini akan terlihat sebenarnya langsung dari peningkatan inflasi dan inflasi itu kan sudah terjadi di akhir Maret, inflasi Maret yang relatif cukup tinggi ya dengan kemudian inflasi April tapi saya kemudian melihat dampak kepertumbuhannya mungkin kebanyakan baru akan terikot di tri bulan dua ya Mudah-mudahan dampaknya itu akan bisa memberikan optimisme lebih baik untuk pertumbuhan tri bulan dua yang perkira saya akan sedikit lebih baik dari pertumbuhan di tri bulan satu Artinya di kuartal dua tahun ini akan menjadi pertumbuhan tertinggi di sepanjang tahun 2023 atau ada kuartal lain yang mungkin bisa kita harapkan menuju juga ke memasuki tahun politik di 2024? Ya kalau saya melihat mungkin tri bulan dua akan menjadi salah satu yang tertinggi tapi mungkin bukan satu-satunya ya seperti yang Anda katakan tadi ya mungkin tri bulan empat kita sudah mulai masuk ke area politik Dan kalau melihat pengalaman pemilu lima tahun sebelumnya atau sepuluh tahun sebelumnya dan ketika BPS Badan Pusat Statistik sudah membedakan antara konsumsi rumah tangga dengan konsumsi institusi yang lebih terkait dengan parpol misalkan Maka kita bisa lihat bahwa konsumsi yang mengalami pertumbuhan yang sangat tinggi yang signifikan tinggi dan berkontribusi lumayan terhadap pertumbuhan ekonomi secara total itu sendiri Jadi saya perkirakan kalau Anda katakan kira-kira kapan ya akan ada lonjakan atau akan ada puncaknya ya saya bisa boleh katakan atau saya coba katakan tri bulan dua dan tri bulan empat Ya sehingga harapannya bisa menjaga pertumbuhan ekonomi di tahun 2023 masih di seputaran 5% tadi Baik apakah ini artinya di 2024 pertumbuhan ekonomi kita akan lebih tinggi lagi? 2024 kalau di paruh pertamanya ya tentunya ini apa namanya akan banyak dipengaruhi oleh konsumsi institusi tadi karena disitu lagi hangat-hangatnya apa namanya kampanye dan pemilunya sendiri Nah tetapi kalau overall mungkin 2024 yang bisa menjadi penghambat dan tanda petik ya itu adalah masih wait and see-nya ya Karena kan ketahuannya atau definitifnya Presiden baru itu kan baru Oktober ya sehingga pada periode itu bahkan sampai akhir tahun barangkali masih banyak yang wait and see untuk melakukan kegiatan ekonomi secara optimal ya Jadi ya saya perkirakan 2024 ya paling nggak perkiraan sangat awal boleh saya katakan mungkin pertumbuhan kita mungkin sedikit lebih baik daripada yang kita alami di tahun 2023 ini Dengan catatan kita tetap bisa menjaga inflasi 5% atau di bawah itu Apakah ini artinya sektor konsumsi akan berpeluang menjadi sektor penopang pertumbuhan ekonomi kita di sepanjang 2023 dan juga di 2024 nanti? Secara struktural sebenarnya pertumbuhan ekonomi kita itu boleh dibilang ya kalau saya buat apa semacam persamaan matematika sederhana Bahwa pertumbuhan ekonomi kita adalah sama dengan pertumbuhan konsumsi rumah tangga ditambah faktor ekstra yang berasal dari pertumbuhan investasi dan ekspor Jadi kalau Anda tanya apakah konsumsi rumah tangga akan menjadi backbone-nya menjadi tulang punggungnya jelas Ya itu dasar dari pertumbuhan ekonomi kita itu ada di konsumsi Makanya konsumsi harus dijaga dengan misalnya mempertahankan atau mengurangi laju inflasi Tapi kalau kita ingin pertumbuhan yang lebih cepat kita ingin yang rata-rata 5% itu bisa naik ke 6% dan seterusnya Mau nggak mau selain kita menjaga pertumbuhan konsumsi rumah tangganya kita tetap harus mempercepat pertumbuhan baik di investasi maupun ekspor Ya jadi artinya kita tidak bisa mengatakan konsumsi aja cukup untuk bisa menjaga pertumbuhan Kita tetap butuh faktor yang mempercepat datang dari investasi dan khususnya juga dari ekspor Bagaimana dengan sektor komoditas apakah sektor ini juga masih bisa kita harapkan di sepanjang tahun 2023 dan di 2024 nanti? Sepertinya kalau melihat perkembangan harga komoditas unggulan ekspor kita tampaknya boomingnya memang ke tahun kemarin Tahun 2022 2023 ini kalau dilihat baik dari harga batu bara maupun harga sawit mulai ada moderasi lah ya mulai menurun Tapi yang paling penting adalah penurunan itu tidak sampai terlalu drastis sehingga mengakibatkan gangguan terhadap sektor-sektor tersebut Jadi artinya kemampuan kita untuk bisa tumbuh melalui ekspor tidak bisa lagi bergantung kepada harga komoditas yang tinggi Yang sifatnya memang ya ada unsur kebetulannya kan itu adalah unsur seasonal ya Tapi kita kalau ingin mendorong pertumbuhan yang lebih tinggi dengan ekspor Itu harus datangnya dari baik kemampuan kita memproduksi dan daya saing kita Jadi dan itu harus datang dari produk yang manufaktur produk olahan tidak lagi harus bergantung kepada produk-produk yang sifatnya natural resources ya atau komoditas tadi Baik proyeksi Anda untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia di sepanjang 2023 Pak Bambang? Ya tadi sudah saya katakan mungkin 4,8 sampai 5,2 dengan kemungkinan terbesar ya 4,9 sampai 5 persen ya Tentunya sebagai ya orang yang masih tentunya pernah berkontribusi di pemerintah Saya berharap kita masih bisa menjaga di 5 persen ya untuk tahun 2023 ini